Intro Kabar tentang Timnas Indonesia dibawah asuhan pelatih asal Korea Selatan Sintayong Ada 4 pelatih kelas dunia yang bisa dibilang meremehkan Timnas Indonesia asuhan dari Sintayong. Yang jelas Timnas Indonesia dibawah asuhan Sintayong pelan namun pasti terus berkembang. Namun ada saja yang meremehkan Timnas Indonesia dengan berbagai ucapan Ironisnya kesan meremehkan itu dilontarkan sejumlah pelatih yang telah bertemu dengan Timnas Indonesia. Siapa sajakah mereka? Ini dia 1. Hong Hang Sio Tau dong mantan pelatih Timnas Vietnam ini menyebutkan kala itu bahwa Timnas Indonesia bukanlah tim kuat bahkan sang pelatih yang satu negara dengan Sintayong ini menggumbar fakta bahwa dirinya tak pernah kalah dari Timnas Indonesia selama 6 tahun. Dari tahun 2017 sampai 2023 yang pernah ia besuk bersama Timnas Vietnam Menurutnya statistik terkadang bisa dipecahkan. Namun sejak saya menjadi juru taktik Timnas Vietnam saya tak pernah kalah dari Indonesia. Itu yang dikatakan oleh Pak Hong Sio Kemudian ada Alexander Paul King pelatih dari Timnas Thailand Alexander Paul King menyindir Timnas Indonesia di Piala FF 2020 Ia mengatakan Vietnam yang seharusnya finish sebagai juara grup B bukan Timnas Indonesia karena Vietnam hanya finish sebagai runner-up di grup B dan Vietnam dipertemukan dengan juara grup A Thailand di semi-final Piala FF 2020 Menurutnya Vietnam tidak beruntung ketika gagal mengalahkan Indonesia dan alhasil mereka menjadi runner-up grup dan bertemu kami di semi-final Bisa dibilang bukan hanya saya tapi banyak orang yang memprediksikan bahwa Vietnam bakal finish juara grup Itu yang disampaikan oleh Alexander Paul King kepada salah satu televisi Thailand Oh tapi terbuktikan kalau itu Indonesia menjadi juara grup bukanlah Vietnam Berarti Indonesia terbaik dong Paul King Kemudian Yesus Casas pelati Timnas Irak Yesus Casas mengatakan bahwa Timnas Indonesia tidak dipergitukan lolos dari grup D Piala Asia 2023 yang nanti akan digelar pada tahun 2024 awal ya Pernyataan ini disampaikan Yesus Casas jelang Piala Asia 2023 Sebagai informasi Irak dan Timnas Indonesia tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang dan juga Vietnam Sebagai informasi juga bahwa di Piala Asia 2023 Indonesia adalah ranking terendah di FIFA untuk Piala Asia ini sementara Jepang ranking tertinggi di FIFA untuk ajang Piala Asia ini dan menurut pelatih dari Irak ini Yesus Casas Jepang adalah favorit di grup kami sementara Vietnam dan kami harus berjuang untuk lolos ke babak berikutnya itu yang dikatakan oleh Yesus Casas mengutip dari laman resmi AFC pada Selasa 16 Mei 2023 itu artinya sang pelatih ini meremehkan Indonesia karena dianggap bukanlah lawan yang sepadan makanya disebutkan Jepang sebagai favorit kemudian Irak dan Vietnam harus berjuang untuk lolos ke babak berikutnya tak menyebutkan Indonesia aduh kita lihat nanti ya dan yang terakhir yaitu Lionel Scaloni tau dong pasti tau ya pelatih asal Argentina yang membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2023 dan tentunya Leo Scaloni juga membawa Argentina menang 2-0 atas Timnas Indonesia saat bertemu di laga uji coba pada bulan Juni 2023 lalu saat itu Scaloni mengatakan tak ada pemain Timnas Indonesia yang tampil istimewa sekalipun lemparan perata marahan beberapa kali mengancam gawang Argentina ini yang disampaikan oleh Lionel Scaloni memang kami bermain kompak dan baik kami bisa bermain bagus bahkan menghalau lemparan arhan dan tak ada pemain Indonesia yang spesial bagi saya itu yang diungkapkan oleh Lionel Scaloni pada konferensi pairs setelah laga uji coba Indonesia versus Argentina itu dia kabar tentang 4 pelatih yang bisa dibilang meremehkan Timnas Indonesia dibawah asuar Sintayong yang jelas disini Sintayong siap memberikan yang terbaik dan siap menjawab remehan remehan itu dengan permainan terbaik untuk Timnas Indonesia maju terus Timnas Indonesia jangan mau kalah selamat menikmati